Ikuti audisi Indonesia's Got Talent Hey guys, welcome to Jukebox with me your host Nima Dan seperti biasa nih hari ini gue akan menemani kalian dengan playlist yang seru-seru banget nih Dan gue mau manggil teman-teman gue yang super bucin karena playlist ini adalah playlist Budak Cinta So perfect banget buat kalian semua nih Tapi sebelum gue puterin playlistnya, gue pengen ingetin kalian Kalau sekarang kalian bisa request lagu sebanyak-banyaknya ke Instagram kita I'm meant to the music TV dengan cara komen pake hashtag Jukebox at OTD So langsung aja nih, buat kalian yang belum pernah request, langsung request sebanyak banyaknya Karena bisa aja nanti di segment Request of the Day, I'm gonna play your requested song So request ya sekarang juga Oke deh kalau gitu sekarang gue bakal langsung memulai aja Jukebox hari ini Dengan lagu dari si cantik Taylor Swift with Lover So enjoy song Oke guys that was Caleb J with It's Only Me yang sempat viral banget di tahun 2021 lalu ya Nah lewat lagu ini pula nama Caleb J mulai dikenal lebih luas lagi Serta meraih popularitas yang tinggi nih Dan gak heran kalau emang lagu ini bisa naik dan sepopuler itu Karena lagunya catchy banget dan juga bikin baper para pendengarnya Jadi selalu sih bisa membuat lagu yang relate sama banyak orang Semoga Caleb J bisa menghasilkan karya-karya kalian lainnya ya Nah sekarang dari Caleb J kita akan beralih ke 4 video klip berikutnya nih Gue punya lagu Justin Bieber with Ghost Yang bakal diikutin sama Selina Sharma dan Harris J with 24x7 Dan ada juga Sam Smith with To Die For Acoustic Version And also Tiara Anini dan RC Bidianto dengan cintanya aku So langsung aja enjoy this 4 song Music Mania masih ditemenin sama Mima Hutapeni Pastinya dengan playlist terbaik di Jukebox Budak Cinta Nah sekarang kita bakal lanjut nih ke playlist berikutnya Gue akan puterin lagunya Callum Scott dengan If You Ever Change Your Mind Yang dirilis pada tanggal 5 Februari lalu Nah lagu ini sendiri akan menjadi bagian dari album studio keduanya Callum Yang akan datang nih yang dijatuhkan dirilis di pertengahan tahun ini guys Meski di karya barunya ini Callum menampilkan musik yang lebih upbeat Tapi Callum tetap mengusung genre pop ballad ya guys Seperti lagu-lagu sebelumnya nih Bahkan ya Callum menggandeng produser ternama pemenang Grammy Awards 8 kali Yakni Greg Austin yang sebelumnya juga memproduksi lagu-lagu mellow Milik Adele termasuk Hello dan Easy On Me Dan sama seperti lagu-lagu sebelumnya nih Callum juga ikut menulis sendiri lagunya loh Bersama dengan Maureen McDonald alias Mozilla Hayley Warner dan juga David H. Jemsen FYI ya ternyata lagu ini diangkat dari kisah hidupnya 5 tahun lalu bersama dengan kekasihnya guys Sepantas aja kalau misalkan Callum begitu menjiwai Dan juga terdengar emosional saat membawakan lagu-lagunya ya Karena ternyata emang lagu ini merupakan curhatan pribadi dari kisah hidupnya Callum Scott sendiri guys Oke deh kalau gitu langsung aja nih kita mau baper-baperan bareng si ganteng Callum Scott Dengan lagunya If You Ever Change Your Mind Enjoy Hey guys back with me Mimo Tapea on Jukebox Bodak Cinta Dan gue akan puterin lagu requestan kalian di segmen request of the day nih sekarang Tapi sebelum gue puterin gue mau ingetin kalian yang belum request Langsung aja request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita At mnc.music.tv Dan jangan lupa pake hashtag Jukebox.otd Oke deh kalau gitu sekarang gue akan puterin Dua orang beruntung yang request lagunya mereka nih Yang pertama ada yang minta diputerin video kliknya G-Eazy and Bibi Riksa With Me, Myself, and I Yaitu yang di request sama Ibrahim Nestaf Dan yang kedua ada yang request lagunya Nuka and Mali nih dengan janji kita Yaitu Aku Ini Amaya yang request So langsung aja ini dia dua lagu requestan kamu Enjoy My lovely Music Mania Guess what gak kerasa udah satu setengah jam gue nemenin kalian So I have to say goodbye Tapi sebelum gue pamit gue mau bilang thank you banget Buat kalian udah setia nonton Jukebox only on Vision Plus Dan juga Music TV Thank you juga yang udah follow kita di Instagram Buat kalian yang belum follow langsung aja follow Instagram kita At mnc.music.tv Dan follow gue juga at heyitsmima Because I would love to keep in touch with you guys Oke sebelum gue pamit gue mau bilang Supaya kalian terus bersemangat dan terus mengejar mimpi kalian See you again tomorrow and bye bye